Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara Rektor Universitas Bung Karno Bapak Dr. Giddi Suharyato SHMH Kemudian Bapak M. Marhandra Putra SHMH Yayasan Pendidikan Soekarno Juga Ketua Depan Pemimpinan Yayasan Pendidikan Soekarno Bapak M. Maradz Soekarno Ada juga disini Ketua Pendidikan Soekarno Pak Eros Jarot Bapak Dr. Ahmad Basarah Wakil Ketua MPR RI Ada beberapa anggota DPR RI yang ikut hadir disini Pak Putra Nababan dan Mbak Putih Soekarno Putri Ada juga mantan anggota DPR MPR Pak Erwin Muslimin Kemudian gembira kita hari ini ada keluarga Bung Karno Yang hadir disini Ibu Sukmawati Soekarno Putri Bapak Guru Soekarno Putra Kemudian dari keluarga Bung Hatta Ada Bu Mutia Hatta dan Ibu Halida Hatta Keluarga kedua proklamator Ada juga adik bungsunya Ibu Fatmawati Dari Bengkulu Kemudian ada ketua LL Dikti Pak Mulhaldi Sahabat saya juga hukum Pandana Baban Dan para wisudawan Wisudawati Serta para keluarga wisudawan Wisudawati Yang ikut mendampingi pada hari ini Sudara menurut jadwal saya bicara setengah jam Maka saya akan langsung masuk ke pokok-pokok masalah Ada tiga kata yang sangat penting di dalam orasi ini Yaitu kata etika, moral, dan hukum Ya semua kata itu rangkaian kata yang banyak itu penting Tapi saya akan bicara etika, moral, dan hukum Cuma tadi saya mendengar dari pidato Pak Romy Pak Marahendra gitu Kenapa topik ini dipilih? Karena kita punya hukum Tetapi hukum kita itu sangat mengecewakan Masih terjadi ketidakadilan di mana-mana Penegakan hukum juga ditandai oleh berbagai transaksi Jual-beli takus, jual-beli kasus, jual-beli fonis Orang boleh marah Pak Mahfud kok bilang begitu Saya punya buktinya banyak Kalau minta buktinya Fonis bisa dibeli Kasus bisa dibeli Bisa dipesan untuk pasal-pasalnya Setelah ada kasus gini Nanti ada mafianya yang datang Tolong ini pakai pasal setiang saja Dakwaannya Yang nangani nanti Penyidiknya ini Sudah dipesan lebih dulu Nanti di kejaksaan diatur lagi Di pengadilan lagi Itulah yang kemudian disebut mafia hukum Nah kenapa? Kenapa? Banyak sekali Masalah-masalah hukum itu Yang kalau dilihat dari sudut aturan Atau normanya itu bagus semua Kenapa? Orang kok masih melakukan Pelanggaran-pelanggaran hukum seperti itu Karena hukum hanya Dipahami sebagai norma Pasal-pasal Pasal sekian Pasal sekian Normanya begini Maksudnya ini Itu kalau hukum Hanya difahami seperti itu Maka hukum itu bisa sesat Karena satu masalah itu Bisa dilihat dari berbagai pasal yang berbeda Lalu apa yang tidak ada di sini? Tidak ada etika dan moral Yang seharusnya Menjadi dasar Dari penegakan hukum Oleh sebab itu Saya membicara Memberi payung Terhadap kuliah singkat ini Pancasila Karena ini kita ada di Universitas Bung Karno Universitas Bung Karno Bung Karno itu Adalah Penggali Dan kemudian Berumus Bersama-sama Menggali Kemudian bersama-sama Dengan Beberapa orang Terutama yang Orang-orang inti Di BPUPK Merumuskan Kemudian Pancasila Yang kemudian Menjadi dasar Negara kita Ada yang menyebutnya Dasar negara Apa sih Pancasila itu Banyak sebutannya Sebutannya itu Satu Pancasila itu Ideologi Ada yang bilang Pancasila itu Dasar negara Ada yang bilang Pandangan Hidup bangsa Ada yang bilang Filsafat Kehidupan Bangsa Ada yang bilang Modus Vivendi Bangsa Apa Tempat berangkat Dan tujuan Bangsa Banyak sekali Sebutannya Pancasila Banyaknya Sebutan ini Karena di dalam Pancasila itu Bangsa Dan negara Nah Ketika Pancasila Itu disebut Sebagai Dasar negara Ketika Pancasila itu Disebut Dasar negara Maka yang lahir Adalah aturan Hukum Pancasila Sebagai dasar negara Itu yang lahir Adalah aturan Hukum Tapi kalau Pancasila Selain Selain Dasar negara Itu tadi Pancasila Pandangan Hidup Pancasila Filsafat Pancasila Apa namanya Pendoman Kebersamaan Pancasila Kesepakatan Itu yang lahir Etika Bukan hukum Jadi hukum itu Saudara Hanya lahir Dari Pancasila Sebagai dasar negara Sehingga disitu Pancasila Lalu disebut Sebagai sumber Dari segala Sumber hukum Nah dari Pancasila Sebagai sumber Dari segala Sumber hukum Lahir Undang-undang dasar Itu hukum Yang tertinggi Lalu Undang-undang Kalau sekarang Perpu Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Menteri Sampai Ke peraturan Daya Itu hukum Nah Di luar hukum Itu banyak sekali Nilai-nilai Pancasila Itu Yang belum Menjadi hukum Itulah Yang menjadi Dasar etik Dan moral Terkadang Orang Saudara Terkadang orang itu Hanya mau Tunduk pada Aturannya Saja Sehingga main Tipu-tipu Dia tidak punya Moral Sehingga dengan demikian Kalau kita lihat Di dalam Pancasila itu Dikaitkan dengan Ilmu hukum Normal Yang ada Di dalam Masyarakat Pancasila Satu Agama Agama itu Belum Tentu Menjadi Hukum Misalnya Ajaran Agama Bahwa Kalau hari Minggu Anda Harus Ke gereja Kalau Jumat Harus Ke masjid Itu bukan Hukum Oleh sebab itu Orang melanggar Norma Agama Tidak bisa Di hukum Karena Itu hanya Kesadaran Moral Kesusilaan Kesopanan Nah Seleksi atas Beberapa nilai Agama Kesusilaan Dan Moral Yang kemudian Disepakati oleh Lembaga Legislatif Atau Lembaga Pembuat Hukum Itulah Yang kemudian Menjadi Hukum Jadi Aturan Hidup Di dalam Kita berbangsa Dan bernegara Itu Banyak sekali Hukum Itu hanya Satu Aspek Dari Berbagai Norma Yang hidup Dalam Masyarakat Cilakanya Banyak Orang Melanggar Norma Agama Norma Kesusilaan Norma Kesopanan Itu Tenang-tenang Saja Karena Tidak ada Aparat Negara Yang bisa Menghukum Dia Misalnya Saudara Islam Tapi Tidak Puasa Itu Melanggar Norma Agama Tapi Tidak ada Hukuman Bagi orang Tidak Puasa Karena Itu Belum Menjadi Hukum Tapi Misalnya Saudara Menikah Tidak Menurut Ajaran Agama Itu Melanggar Norma Karena Menurut Undang-undang Menurut Hukum Menikah Itu Harus Dilakukan Menurut Ajaran Agama Saudara Tidak Bayar Zakat Itu Hukum Islam Tapi Di Indonesia Tidak Bayar Zakat Tidak Apa Hukum Di Indonesia Itu Adalah Pajak Saudara Tidak Zakat Tapi Saudara Tidak Bayar Pajak Dicari Bahkan Tidak Punya Utang Pajak Pun Dicari Dicari Salahnya Seakan-akan Punya Utang Pajak Karena Pajak Itu Hukum Sudara Sekalian Dengan Demikian Hukum Adalah Legalisasi Dari Norma Yang Sudah Disepakati Sehingga Norma Agama Agama Yang Sudah Dilegisasi Yang Menjadi Hukum Tapi Yang Tidak Itu Menjadi Norma Mural Norma Estis Yang Harus Dilaksanakan Sehingga Saya Katakan Kenapa Orang Banyak Melanggar Hukum Karena Dia Hanya Takut Pada Pasal Hukum Tapi Tidak Takut Melanggar Etika Dan Moral Tidak Tau Malu Sehingga Berani Melanggar Etika Dan Moral Slide Berikutnya Apa Bedanya Kita Urai dulu Sedikit Sebelum Masuk Ke Konteks Indonesia Saya Tadi Nanti Mau Bicara Tentang Hukum Tentang Etika Ada Hukum Tentang Hukum Tapi Ada Hukum Tentang Etika Yang Dibuat Di era Reformasi Bedanya Hukum Dan Norma Yang bukan Hukum Itu gini Kalau Hukum Itu Sangsinya Heteronom Saudara Melanggar Ditindak Oleh Negara Saudara Punya Utang Lari Lari Kejar Lari Oleh Negara Kayak Saya Sekarang Nangani Hutang BLBI Orang Punya Hutang Mangkir Saya Kejar Karena Dia Melanggar Kesepakatan Hukum Orang Membunuh Tangkap Oleh Polisi Sedangkan Nurmanun Hukum Itu Sanksinya Otonom Heteronom Itu datang Dari Kewatan Negara Saudara Lari Di Penjara Saudara Tidak Ngaku Di Penjara Kalau Buktinya Ada Nah Itu Hukum Heteronom Dipaksa Oleh Kekuatan Di Luar Gil Tapi Kalau Nurmanun Hukum Sanksinya Itu Berdasar Risikan Nurani Merasa Dosa Misalnya Mas Eros Ngomong Ke Saya Percaya Betul Padahal Dia Bohong Tidak Ada Hukumnya Menangkap Dia Tapi Pasti Yesus Sudah Pulang Aduh Nyeselaku Tadi Bohong Maik Mahfud Gitu Nyeselaku Tadi Itu Nurani Kalau Pelanggaran Nurma Itu Semakin Besar Semakin Besar Juga Rasa Penyelesannya Penyesalannya Misalnya Membunuh Orang Tidak Ketauan Hukum Hukum Tidak Bisa Bekerja Tidak Buktinya Membunuh Orang Apa Meskipun Dia tidak Dikejar Secara Heterunum Seseorang Tidak Heterunum Hidupnya Diliputi Rasa Takut Menyesal Takut Dosa Takut Mendapat Karma Kalau Di Jawa Ada Kearifan Lokal Karma Karma Itu Hukuman Di luar Kekuasaan Negara Misalnya Orang Urus Besar Tidak Ketauan Selamat Dia Tiba Tiba Anaknya Ketangkep Narkoba Anaknya Berantakan Tidak Bisa Sekolah Ada Nasehat Yang Bagus Dari Kepala BKP Kepada Anak Banyai Kamu Jangan Korupsi Kamu Golongan Berapa Golongan 4A Berapa Anakmu Tiga Anakmu Sekolah Di mana Sekolah Di luar Negeri Tidak Korupsi Gaginya Kecil Tapi Dapat Beasiswa Itu Namanya Barasan Dari Tuhal Bagi Orang Yang Taat Pada Nurma Sebaliknya Ada Orang Yang Kekaya Banyak Jabatannya Tinggi Misalnya Anaknya Ketangkep Ngerampok Padahal Sudah Kaya Anaknya Terjerat Mafia Perdagangan Orang Sekolah Juga Tidak Nah Ini Biaya Banyak Untuk Sekolah Melah Jadi Orang Rusak Yang Ini Orang Baik Baik Gajinya Pas Pas Tapi Anaknya Dapat Beasiswa Dari Mana Mana Karena Dia Taat Pada Nurmanun Hukum Selain Taat Pada Hukum Nah Terjadi Pengucilan Sosial Orang Korupsi Tangkap Tidak Terbukti Di Pengadilan Terus Apa Yang Terjadi Padahal Dia korupsi Gimana Itu Disana Dulu Ada Yang Tau Kalau Saya Korupsi Jadi Dia Takut Terus Takut Temannya Yang Tau Membongkar Sedang Baca Koran Di Rumah Tiba Tiba Ada Pemadang Kebakaran Lewat Karena Ada Kebakaran Orang Pensiunan Yang Dulu Seenang Korupsi Ketakutan Lari Dikira Itu Pegawai KPK Menangkap Dia Padahal Memadamkan Kebakaran Apa Itu Hukuman Yang Sifatnya Utunum Ada Rasa Takut Ada Rasa Gelisah Kalau Saudara Hanya Tunduk Pada Aturan Aturan Hukum Kalau Aturan Hukum Yang Namanya Pasal Ada Orang Ngimpor Mas Atau Ngimpor Barang Kalau Mau Menurut Undang Kepabianan Kamu Bayar Sekian Tapi Kalau Kamu Pakai Undang Undang Lain Bayarnya Sekian Saya Saya Punya Kewajibatan Ke Pak Anda Sebagai Pegawai Pajak Pak Mahfud Pajakmu Saya hitung 50 miliar Wah Komal sekali Bak Ya bisa Dimenggo Gimana caranya Sudah Pajakmu Saturunkan 10 miliar Yang 40 miliar Begidua Itu Yang Dilakukan Oleh Gayus Dan Pegawai Pajak Yang Tertangkap Di Sidoarjo Pasal itu Bisa Dicari Apa Pasalnya Pasalnya Kelebihan Hitung Saya Sudah Terlanjur Bayar Terus Datang Ke Pak Pandapan Tolong Pak Tolong Tolong Diturunkan Pajaknya Sudah Ditetapkan Ya Sudah Nanti Kamu Datang Ke Konsultan Pajak Ini Diberitahu Diberi Fatwa Pendapat Bahwa Kelebihan Membayar Pajak Sehingga Harus Restitusi 50 miliar Suruh Kembalikan 40 miliar Yang 40 miliar Dibagi Dua Itu yang Dilakukan oleh Pegawai Pajak Namanya Gayus Dengan Pangkat Hanya Golongan 3B Itu Cara Membeli Hukum Tetapi Orang Yang Taat Pada Aturan Aturan Hukum Pada Agama Moral Etika Kesadaran Berbangsa Dan Bernegaran Kalau Dia Merasa Belum Kurang Loh Pajak Saya Kok Cuma Sekian Datang Kantor Pajak Ini Saya Belum Dihitung Pajak Saya Tolong Ditambahkan Banyak 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 Melakukan Itu Sementara Satu Tidak Orang Yang Terhadap Kepulangan Dengan Saya Menghindar Dan Pajaknya Kurang Yang Lari-lari Yang Data Pak Saya Ini Selain Sebagai Dosen Saya Menjadi Komisari Saya Menjadi Staf Hali Menteri Staf Khusus Menteri Saya Belum Dihitung Pendapatan Saya Tolong Itu Pajak Ngitung Sendiri Karena Kesadaran Murat Kalau Mau Beri Selesai Dan Hitung Pajak Sudah Membadi SPC Kepada Saya SPC Sudah Selesai Padahal Terkadang Pajak Yang Harus Dibayar Dau Dibayar Daripada Pajak Yang Dibadaran Misalnya Saja Kalau Ada Seorang Menteri Dihitung Jadi Pokoknya Menteri Pajaknya Sedikit Sekali Menteri Tetapi Dia Pernah Menjadi Dosen Tamu Pernah Menjadi Apa Mendapat Honor Ini Honor Itu Itu Jauh Lebih Banyak Dari Menteri Nah Kalau Dihim Atau Tidak Apa Yang Katanya Kantor Pajak Kok Saya Tidak Dihitung Baru Kalau Diberit Tau Baru Dihitung Nah Itu Saya Contohkan Bagaimana Hukum Dengan Mural Itu Dua Yang Di Dalam Pancasila Semuanya Ada Kalau Bicara Hukum Dari Pancasila Karena Pancasila Sudah Satu Bicara Mural Dari Pancasila Karena Pancasila Memuat Norma Norma Agama Kesopanan Kesusilaan Dan Norma Sosial Lain Yang Masyarakat Yang Belum Menjadi Hukum Terjemahan Dari Undang Dasar Dari Pancasila Sudah Kesat Kesepanan Padahal Pancasila Itu Banyak Sekali Sebutannya Dan Renya Sekali Misalnya Apa Hukumnya Enggak Padahal Itu Nilai Pancasila Kesopanan Nilai Kesopanan Apa Nilai Kesopanan Kalau Kamu Bertemu Dengan Orang Yang Lebih Tua Coba Hormat Itu Nilai Kesopanan Tapi Suat Anda Cuma Semuda Masih Tiga Satu Lewat Misalnya Di depan Yang Lebih Tua Di depan Lebih Tia Lalu Sudara Sambil Merokok Itu Melanggar Norma Kesopanan Tapi Tidak Melanggar Hukum Tapi Begitu Sudara Berbuat Sudara Akan Dikibir Oleh Teman Teman Lain Meskipun Tidak Bisa Ditangkap Oleh Hukum Nah Sudara Saya Menekankan Mari Kalau Kita Menjadi Bahasa Yang Baik Ikuti Pancasila Selain Hukum Ya Napas Pancasila Hukum Lebih Banyak Di Luar Hukum Sudara Cuma Takut Pada Hukum Sudara Bisa Menikuti Dengan Hukum Bisa Berjajar Dengan Hukum Bisa Raya Dikara Tidak Atas Dengan Hukum Nah Halaman Hukum Ya Halaman Tadi Sudah 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 Sampaikan Banyak Orang Melanggar Hukum Tapi Tidak Merasa Melanggar Menikuti Tidak 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 Nama, karena hidup di puluhnya setelah ini, sehingga mengamalkan daripada pelaku wajib. Sudah, banyak orang menanggap, tapi bercungi dibalik daripada pelaku. Baru di pusat lagi pengamian, jangan lagi untuk mencoba ini hak-hak. Tidak tahu wajib. Tanda asaprara-gulah bersalah. Jadi, tidak berharga. Asaprara bersalah, antipatu beberapa bercutuk 710, baru boleh datang dan asaprara bersalah bersalah bersalah. Orang yang mencoba pinyalatannya secara-sara, dicubilkan, asaprara bersalah bersalah. Hukum itu harus mulai terhadap orang bersalah. Hukumi Tuhan Semua orang-orang Tuhan Maksudnya Ada Barangkali Tuhan Yang menurut ini Siang-siang Tadi bahagian Dan itu juga Tuhan Dan itu juga Mampu Tuhan Sesudah Tuhan Lalu Tuhan Sesudah Daun Bikuduk Sesudah Daun Lalu Apa Kami Raja Di Sambil Arka Tuhan 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 Lalu, atas seorang budak-budak-budak itu tidak boleh membahas. Karena asas seorang budak-budak-budak ini, haknya belum menjaga diri sendiri. Dituntuk dan merampas rumah. Rumah itu masuknya dia, sebelum juga diukunis. Itu namanya asas para berkata. Bukan dia, bukan dia, bukan dia. Bukan dia, bukan dia, bukan dia. Itu yang lupa semua itu orang-orang budak-budak itu. Itu bukan salah orang yang berkata besar. Resuminya hukum ini. Resuminya hukum ini adalah hukum yang berkata besar. Hukum ini harus melalui itu juga. Jadi kita kagetirkan semua itu. Kemaranya itu dengan jatuh, oh, bisa? Ini berkata besar. Padahal yang menyatukan, yang dikatakan, saya dapatkan kesituasi itu, seperti itu. Itu hasilnya. Orang berkata kekuah. Bisa kekuah oleh zaman. Orang berkata kekuah, Ini berkata kekuah, Ini bagi jatuh, Ini bagi jatuh, Ini bagi jatuh, Ini bagi jatuh. Ini bagi jatuh. Ini adalah bagi jatuh yang mereka vuak. Ini bagi jatuh, Saya lupa kekuah dari jatuh. akhirnya kalau kembali sebabnya lainnya diperasaan dari Yusuf bahan-bahan karena dijakal dari itu sebabnya dari perasaan dari Yusuf dan orang-orang yang diperasaan bahwa itu benar kalau kita punya indikasi, bukan sebagai perasaan demikian, demi tegaknya ABANGAN FOR ME dan ayoo!" misalnya terjadi sekarang kita melihat apa ewan storyline ketua kita apakah itu pen's gelat apakah ini penerima apa itu sudah menerima kedrahi Yusuf pernah ada juga keadaan keadaan Nah nanti sekarang, sudah posisi semua yang sudah pernah tahu ke dalam masa. Ini pas. Nah terkaitnya sih, anak-anakku tidak ada penerbitan pengertian yang lainnya seperti yang pas. Paham anda, norma umum dan norma umum itu, itu tidak ada yang terima. Sehingga anak-anak tidak ada yang terima. Orang itu sempat-sempat itu tidak terkejap. Dari satu orang, orang itu tidak memanfaatkan anak masuk. Lalu, oleh cara-cata, anak-anak itu tidak terkejap. Ya, selanjutnya tidak terkejap. Tidak terkejap. Tidak terkejap. Tidak terkejap. Tidak terkaitnya, Tidak terkejap. Tidak terkejap. Tidak terkejap. selamat menikmati 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 karena ini sehingga pasal pasal selamat menikmati 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 pidato selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tugas selamat menikmati Panita delapan itu Ini Bung Karno, Pak Hatta Su Sukarja Salah tulis Sukarja namanya Kemudian Wahid Tahasim Muhammad Yamin Kibagus Hadi Kusumu, Uto Iskandar Dan MAA Meramis Kata Bung Karno ini Tidak adil Kenapa? Ini kelompok nasionalisnya Tuh Sukarno, Hatta, Sukarja Yamin Uto Iskandar di Nata Meramis Islamnya Hanya Wahid Tahasim dan Kibagus Kok hanya itu Tidak adil Padahal sosiologi Masyarakat kita, kata Bung Karno Tidak sebanding itu Hampir sama Jumlahnya, kata Bung Karno Ayo Itu menjelang sidang Chou Sengen Chou Sengen itu Sengen itu DPRD Kolstrat Kalau zaman pernah Zaman Jepang disebut Sengen Bung Karno itu ketuanya Menjelang sidang itu Bung Karno Mengumpulkan Sembilan orang Ditanya Bung Kita kan delapan orang Tidak Itu tidak adil Kita harus beri Empat Dari golongan Islam Lima dari golongan Nasionalis Dengan jatatan yang Satu nasionalis itu Meramis Sehingga muncul Nama baru Panitia Sembilan Yang kita anggap Sebagai panitia resmi Ini panitia Bentukan Bung Karno Demi keadilan Kalau dalam ilmu konstitusi Namanya Afirmasi Melanggar kesepakatan Untuk membuat Kesepakatan yang lebih baik Itu namanya Afirmasi Nah Bung Karno buat afirmasi Dengan hukum progresif Anggotanya siapa Yang nasionalis nih Sukarno Hatta Yamin Subarjo Bukan Tadi Sukarja Yang disana itu Orang Jawa Tengah Kalau Subarjo itu Ateh konon Lalu meramis Oto Iskandar Dinata Dikeluarkan Sukarja Dikeluarkan Tiba Hadikusumo Minta keluar Karena dia ada sidang Di Jogja Sehingga masuk Empat orang Islam Berikutnya Di Panitia 9 Siapa Abdul Kahar Muzakir Dari Muhammadiyah Menggantikan Ki Bagus yang Muhammadiyah Wahid Hashim Dari NU Agus Salim Dari PSII Abi Kusno Aktifis Masumi Masumi waktu itu Belum partai Tapi sebuah organisasi Yang merupakan Gabungan dari MIAI Sebelumnya Majelis Islam Ala Indonesia Jadi 5 banding 4 Yang menakjubkan Dari ini apa Karyabung Karno itu Pemilu tahun 55 Perbandingan antara Nasuhan Alis Dan Islam itu Kalau dikelompokkan itu Ya 5 banding 4 Hasil pemilu 55 Sehingga pada waktu itu Konstituante Tidak bisa memutuskan sesuatu Karena Yang bisa menjadi keputusan itu Kalau 2 Lawan 1 Ini 5 banding 4 Silisihnya sedikit 2 per 3 2 per 3 Sepakat Ini keputusan Pada waktu itu Sidangnya 3,5 tahun Tidak berlangsung Karena Rumus Kesepakatan Yang disebut Jakarta Charter Piagam Jakarta Isinya apa Isinya kompromi Sehingga Bung Karno Ngatakan gini Pidato tanggal 10 Sudara sekalian Saya minta maaf Saya harus melanggar Prosedur hukum Ini kata Bung Karno Nanti dilihat Baca Ya itu Saya membentuk Panitia 9 Padahal Satusnya 8 Tapi kalau Panitia 8 Tidak menyelesaikan masalah Itu tidak adil Maka kita buat hukum Dimana prosedur Yang tidak Memberi manfaat Kepada bangsa kita Kita buang Ketong sampah Dan saya membuat Panitia 9 Inilah hasilnya Mari kita bicarakan Kembali Saya sudah lebih dari Setengah jam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Profesor